Jika kita ada potensi nih untuk mendown createkan seseorang Coba deh kalian balikkan hal itu pada diri kalian Kalian bisa gak nerima hal itu ketika kalian diperlakukan seperti itu Halo Sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi Tentunya dalam program Madura Podcast Berbicara soal perempuan tidak akan pernah habis Di sini telah hadir perempuan yang multi-talenta dan ini bisa menjadi salah satu contoh Atau tauladan bagi perempuan-perempuan lain Karena prestasinya yang sangat banyak sekali di bidangnya Begitu dari prestasi kesenian bahkan bisa tingkat Jawa Timur Ada yang dari sisi konten kreator seperti menjadi juara favorit Madura United Vlog Competition 2023 Yang diselenggarakan oleh KTV sendiri Dan juga pernah menjadi duta kampus tahun 2021 Bahkan juga pernah menjadi Putri Batik Pamekasan 2018 Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang lain yang pernah diukir Bahkan juga sering menjadi pembicara, menjadi MC, menjadi moderator Kiki, apa kabar Kiki? Alhamdulillah baik Panggilannya Kiki emang nih? Atau ada panggilan lain selain Kiki? Biasanya kan ada nama yang panggilannya gak sama dengan namanya Kiki aja sih Kiki aja? Kayak nama-nama di Facebook aja ya ada Kiki aja Oke Sekarang apa nih kesibukannya Kiki sekarang? Untuk saat ini masih Ini sih dalam pencarian pekerjaan kan tadi Udah beres training kemarin di salah satu klinik kecantikan gitu di Indonesia Oh dan sudah diterima? Iya sudah diterima Udah training juga cuman tinggal persiapan untuk mau grand opening di Kabupaten Pamekasan Oh iya dan udah lulus juga kuliahnya atau belum? Udah udah lulus dan masih apa ya tinggal nunggu wisuda sih Tinggal nunggu wisuda Iya bulan depan nih Berarti bulan depan lempar-lempar ini Toga Oh iya Kim Sebenarnya dari sekian banyak yang dilalui nih Ikut lomba Ataupun juga jadi pembicara apa segala macem Itu emang dari awal konsennya disitu Atau seperti apa? Sejak kapan? Sebenarnya enggak sih Kebetulan pas untuk masuk ke dunia perkuliahan itu masih bimbang mau kuliah atau mau kerja kan Nah itu enggak tahu tiba-tiba aja masuk kampus itu Oh berarti sorry Berarti ketika lulus SMA Iya Itu masih bimbang antara kerja atau kuliah Iya benar Jadi ujung-ujungnya tiba-tiba kayak yaudah kuliah aja gitu kan Tapi udah punya prinsip nih Pas kuliah enggak mau yang apa ya sibuk-sibuk banget Mau konsen di akademik aja gitu Awalnya Iya awalnya Tapi ternyata pas udah terjun ke dunia perkuliahan Kayak banyak banget hal yang udah Kiki laluin gitu Ikut ini ikut itu jadi kayak lah kok malah enggak jadi mahasiswa kupu-kupu Malah jadi ini kemana-mana gitu Harusnya kupu-kupu ya kuliah pulang Iya maunya sih kayak gitu biar kayak kemelaun gitu Biar fokus enggak usah ikut organisasi gitu Tapi memang sebelum waktu di SMA SMP itu memang diaktif di berbagai organisasi ataupun kegiatan yang lain Untuk SMP memang dari SMP kayak suka untuk pramuka kayak gitu Terus ikut basket juga Basket juga dulu Atlet juga nih dulu berarti Semi-atlet Wih semi-atlet Pernah ikut kejuaraan enggak? Pernah dulu di SMP O2SN Juara tiga Oh Itu kan tim gitu Tapi alhamdulillah masuk tim inti gitu Jadi kayak Oh bukan cadangan gitu? Enggak Apa emang enggak suka dicadangin ya? Enggak suka Tapi kadang jadi cadangan gitu Tapi lebih sering di inti Iya Enggak sih Kayak lebih Kan Kiki waktu UDSN masih kayak kelas muda gitu Kayak kelas satu, kelas dua Sementara yang main biasanya yang inti tuh yang kakak-kakak kelas tiga Kayak gitu Tapi ketika sudah bisa tembus kan berarti bisa mengalahkan kakak-kakak Kurang ajar berarti Melijakan Mengambil porsinya yang senior Yang muda kayaknya di 10 menit terakhir gitu mainnya Oh iya Sejak kapan? Kan dari sekian banyak aktivitas dan kegiatan yang Kiki ikuti Salah satu juga jadi duta Apa segala macem Itu kan juga butuh public speaking yang bagus Itu bermula sejak kapan? Tuh memang dari dulu memang mentalnya sudah kuat Confidence-nya sudah emang tinggi gitu Sebenarnya gak terlalu percaya diri Sejak jauh Dari SMP dari SMA gak terlalu suka ngomong gitu Tapi pas di perkuliahan kayak ada suatu momen Dimana Kiki harus dipaksakan untuk speak up Seperti itu Kayak udah mulai Ayo ngomong Terus di kesempatan selanjutnya Kayak kamu bisa loh coba ada latih Kayak gitu Juga dipenuhin sama motivasi kakak-kakak juga kan Kakak-kakak tinggal Oh banyak kakak-kakak yang juga di sini Iya Oh iya Berarti banyak temannya yang juga ikut serta membimbing Ataupun mensupport Kiki Iya Support Bisa dibilang support bisa dibilang maksa sih Oh dibilang support bisa dibilang maksa Gimana-gimana itu ceritanya Iya kayak gimana ya Sebenarnya dari pribadi kan Enggak deh Kayak kadang kan manusia males untuk bersaing Yang males buat kayak ada di depan banyak orang umum gitu Tapi kayak ayo kita tuh menggantungkan Kamu bisa loh Masa kamu gak mau bawa nama ini gitu Kayak yaudah ayo coba-cobakan awalnya gitu Jadi Awalnya coba-coba Awalnya coba-coba Cuman terusan gitu Kayak tiba-tiba ada undangan gitu Disuruh gini disuruh ikut gitu Berarti the power of trying Iya Berarti dulu itu introvert atau memang gak sebenarnya Kurang tau juga sih Kadang Lebih suka menyendiri atau sosialita atau Suka sendiri sih sebenarnya Suka sendiri dulu Cuman kayak musiman gitu Kadang ke orang-orang tertentu yang extrovert gitu Kayak bener-bener jadi Ke orang-orang toxic itu yang extrovert Eh gimana Bisa dibilang toxic sih Iya-iya Oke Dari sekian banyak pencapaian ini Itu ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam itu memang relate atau enggak sih Atau memang ada fungsinya Ada hal yang diambil dari beberapa kesibukan Kiki atau memang Sebenarnya gini Kak Pas awal Kiki merasa kayak Ya udahlah ambil jurusan ini gitu Sebetulnya di dalamnya gak tau ngapain gitu kan Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak di manajemen pendidikan Islam itu ada kayak Nggak bukan suatu materi Cuman kayak ada event atau Apa ya Event-event di internal juga Yang bikin Kiki tuh belajar tentang Public speaking Kayak gimana memanajemen suatu acara Kayak gitu Jadi kerjanya juga ada yang ngomong gitu Kebanyakan ngomong Kayak ada acara seminar mini Butuh dinamisator Kayak gitu kan Nyobalah gitu Disuruh-suruh Pas tahun depannya dipakai lagi Terus keterusan jadi ngemsi gitu kan Oh dari berawal dipakai sebagai dinamisator Habis itu bisa ngemsi Apa segala macem banyak ya Kegiatan tersebut itu kan juga pilihan Bukan buru-buru Kiki tiba-tiba langsung sibuk di hal kayak gitu Kenapa memilih kesibukan Karena sebenarnya apa ya Karena dipaksa kakak Nyari kesibukan aja sih sebenarnya Kesibukannya lain banyak Iya sih Mulungin botol aku juga kesibukan Sebenarnya kayak disuruh juga kan awalnya Cuman Kiki makin kesini kayak Ada suatu hal tertentu yang bikin Kiki kayak Aku kayaknya harus nyari kesibukan gitu Yang bener-bener sibuk Yang pulang ke rumah cuma numpang tidur gitu Jadi yaudah diambil Impian awalnya kan pengen kupu-kupu emang Iya Kok sekarang tiba-tiba langsung berubah Nah itu karena covid sih Karena covid kan kita Jadi kayak gak ada kegiatan apapun Terus kayak ada masalah gitu Jadi pas mulai new normal Kiki kayak mulai ngambil lagi Kayaknya aku harus sibuk nih Aku mau lupain masalah ini misalkan kayak gitu Jadi larinya kesah itu kayak Ikut kemantitiaan Oh berarti kesibukan sejauh ini itu Hanya sebatas pelarian awalnya Iya awalnya Apa sampai sekarang? Hanya sebatas pelarian Ketika ada masalah Oh saya cari kesibukan aja nih Tapi walaupun hanya sebatas pelarian waktu itu Tapi bisa sampai berjenjang itu Sampai banyak juga ya prestasinya Kok bisa seperti itu Padahal cuma pelarian kan Iya juga mikir sih Kalau flashback dari sebelumnya Lah aku kan pas SMA Aktifnya gak kayak gini Sekarang malah di bidang kayak gini Kadang juga sempat Kayak kehilangan jati diri gitu Bingung Bingung loh Kok aku sekarang kerjaannya ngomong gitu Padahal kan dulu kayak deg-degan Tiap disuruh ngomong tuh kayak Aduh Arus latihan sebelumnya Tiga hari sebelumnya Kayak gitu Jadi kadang juga Ngerima job tuh deg-degan duluan Karena takut gak sesuai ekspektasi kan Orangnya tuh ngundang percaya gitu Tapi takut ngebawainnya tuh Kurang materi Kurang wawasan juga gitu Takut biskom Takut marah jadi acak-acakan gitu Tapi menikmati gak? Menikmati Walaupun hanya pelarian? Iya Oh berarti tidak semuanya pelarian itu Tidak bisa dinikmati? Iya bener Oke Berbicara soal kesibukan tersebut Apa nih sebenarnya? Yang ingin dituju oleh Kiki ketika sudah melalui Sampai titik sekarang Gak ada sih Mau Pengen tenang aja sih sebenarnya Loh kalau sibuk kan gak tenang Kiki Enggak tenang pikiran kan Kan kalau tubuh capek tuh karena kerjaan Jadi kan gak ada waktu buat mikirin hal yang gak ngenakin gitu Jadi lebih tenang aja sih Aku bisa mengalihkan hal itu gitu Lewat raga Jadi jiwa tenang gitu Saya yang melihat ini kayaknya memang suka pengalihan-pengalihan semua Iya ya ya Asalkan tapi pengalihan tersebut ke arah yang positif Iya benar Ke arah yang positif Sebenarnya ke depan pengen beraktifitas di apa? Kedepannya Kedepannya Atau ada hal yang ingin ditarget saya di posisi Di usia sekian harus sudah seperti ini Di usia sekian harus seperti ini Atau emang tidak punya kayak gitu? Ngalir aja Sebenarnya ada target Cuman kayak lebih ke Apa ya? Berserah diri Apa memang pas serah duluan ini udah? Enggak Gimana? Dulu punya tujuan sih Umur segini Pengen Punya kerjaan Terus selanjutnya kayak Punya karir sendiri Gitu Pengen Mengembangkan diri juga kan Biar jadi Anfa Awum Linas MPI ya MPI ya Manajemen pendidikan Islam ya Dia harus termanage Iya Jadinya harus keluar juga Apa itu namanya CRCRnya juga keluar Manajemen juga keluar Karena berbicara soal karir Emang pengennya berkarir? Pengennya Apa emang perempuan harus berkarir? Menurut saya harus sih Kenapa? Karena Kita kalau berkarir Kayak punya pegangan sendiri juga Itu membantu banget Untuk kehidupan selanjutnya kan Memang kalau gak berkarir gak bisa? Bisa Cuman kayak Di zaman kayak gini kan Kita berkarir Untuk diri sendiri kan gak ada salahnya Apalagi Perempuan juga punya Apa ya Targetnya tertentu gitu Mau Kedepannya Mau ngapain aja kan Dengan usaha sendiri itu Sangat Sangat Puas gitu Oh berarti Apapun yang dihasilkan dari Geri payah sendiri Itu lebih memuaskan Iya Ketimbang hasil diberikan Diberikan Iya Dan Kiki sudah merasa melalui itu? Dalam proses Dalam proses Emang apa yang dituju? Yang dituju? Kalau Kiki gak tahu Apa yang dituju Kayak Kiki mau ke Surabaya Ini kan Tahu jadinya harus lewat mana Yang lebih cepat Oh kalau lewat sini memang bisa Tapi lebih lambat gitu Emang apa yang dituju sama Ini yang dituju sih Kayak Apa ya Bisa memenuhi Kebutuhan Diri sendiri Kayak keluarga Keluarga kecil Kayak mama Ayah gitu Berarti dalam artian bisa hidup Lebih mandiri Iya Untuk kemandirian juga Kedepannya kan Perempuan emang harus Lebih mandiri? Harus sih Kalau sekarang harus Kalau sekarang harus? Harus banget Apa nih alasannya Kok bisa? Karena Kayak Sekarang tuh udah Serba Cewek harus Mandiri banget Apa-apa harus sendiri Kayak Kita gak boleh bergantungkan Sama orang lain Kita gak tahu Mungkin nantinya orang tua Akan tiada Atau bakal Kita Apa ya Gak bisa ngapa-ngapain Untuk ngarep ke orang tua Gitu kan Jadi Ya gak ada salahnya Dimulai dari hari ini kan Gak tahu kedepannya Takdir kayak gimana Cuman Kita berusaha aja kan Kayak gitu Tapi kan Berbicara soal itu Bukannya soal perempuan saja Iya Ini antara perempuan Sama laki-laki Itu maksudnya Emang harus independen Independen dalam artian Mandiri gitu Bukan independen dalam artian Hidup sendiri saja Iya benar Enggak ada salahnya kan Nanti kalau berkeluarga Kan kita juga Masih bisa untuk Kayak buka usaha Kecil-kecilan Itu kan juga termasuk Kemandirian Ya Seenggaknya perempuan Punya pegangan sendiri Atas usahanya sendiri Berarti Perempuan di mata gigi itu Tidak hanya Sebatas Stereotipe Yang mengatakan Sumur Dapur Dan kasur itu Itu Tapi kalau itu aja kan Enak juga Cukup jadi Apa gak enaknya Tapi gak ada yang Bilang hal itu enak Masa Iya Oh iya Itu kan hanya Sebuah kata kiasan Apalagi di zaman ini Hal itu tuh Sensitif banget Di utarain Untuk perempuan Karena kita Seolah-olah Apa ya Disudutkan Padahal yang Kurang Gimana gitu Too mystique saja Iya Oh Maksudnya Dengan Stereotipe tersebut Seolah-olah Perempuan tidak bisa apa Iya tidak bisa apa Emang perempuan bisa apa Bisa banyak Lah iya ini nanya Sudah hal apa Sudah berkeluarga atau belum Berkeluarga Berkeluarga Bisa apa emangnya Banyak tentunya Kan Apa namanya Bisa dikatakan Perempuan itu Merupakan Fondasi ya Keluarga Kalau Perempuan mau berkarir Tapi sudah berkeluarga Kan Itu udah Nilai plus gitu Bagi saya ya Oh iya Harus bisa Didik anak Harus bisa Ngurus suami juga Harus Nggak lupa Sama apa ya Ngabdi Ngabdiin diri Ke suami Kan itu Itu kan yang dicari Ke suami Rido Rido suami Tapi kan Perempuan Sebetulnya Tidak dituntut Untuk kayak Apa ya Tak kesalah ngomong nih Gimana 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 Harus Ya itu kayak tadi Sumur Dapur Kasur Kasur Itu kayak Kolot banget ya Pemikirannya menurut saya Karena Nggak hanya itu Tujuan perempuan Disekolahkan Dan juga Dinikahkan Untuk melakukan hal Seperti itu Ada banyak hal lain Yang perempuan Lakukan untuk Bisa Apa ya Aduh Untuk bisa Lebih baik Iya Kenapa Nggak apa-apa Sejauh ini Kiki udah merasa Bisa melalui itu Belum Belum Masih proses Pertahanan Proses pertahanan Gimana Ya kayak Apa ya Bisa Jadi tameng lah Buat diri sendiri Kedepan Oh masih proses Untuk bisa mendiri Berat gak Berat Berat sekali Kan jadi perempuan Memang berat Saya nggak tahu Saya bukan perempuan Jadi ya Berat banget Jadi perempuan itu Apa yang membuat Dalam artian Kalau langsung Mengatakan bahwa Berat banget Jadi perempuan Berarti ada hal yang Beda dengan laki-laki Apa sebenarnya Tapi laki-laki juga berat Loh itu Terus Isama Berarti Enggak Tapi perempuan lebih berat Apa yang membuat Dalam artian Tingkat keberatan Ini sih Keberatan Bawa-bawa dong Kayak Perempuan tuh Dikit-dikit harus Nggak boleh salah ngomong Terus Kalau laki-laki Boleh salah ngomong Kan kebanyakan Kalau laki-laki Salah ngomong Kayak Wajar lah Wajar lah Kalau perempuan tuh Kamu perempuan Nggak boleh kayak gitu Kamu tuh harus Lemah-lembut Kalem gitu kan Kayak dituntutnya tuh Seperti R.A. Kartini Tapi Apa ya Sebutnya R.A. Kartini kan Emang si-masi wanita Berarti kan berkari Cuman kayak Berprestasi juga Lebih ini Apa Dituntut untuk Cewek banget Cewek banget itu Kayak apa sih Coba diskripsikan Penurut gitu loh Penurut Cewek-cewek tradisional Kan itu Manut-manut Terus Nggak boleh Nggak boleh kerja Terus Nggak boleh Mengeluarkan pendapatnya Dibilang Nggak boleh mencampuri Urusan Laki-laki Gitu kan Kalau laki-laki Boleh Ikuti Urusan perempuan Umumnya sih Kepo ya Lu ini nanya Saya Dari yang Kiki lalui Beratnya di sisi apanya Di sisi apa ya Loh kalau masih nanya Banyak soalnya Saya nanya Kiki Iya bentar Loh kalau masih mikir Berarti emang nggak ada Gak usah dicarikan aja Ada banyak Dari saking banyaknya Justru Ini mau dicarikan Yang paling Makronya tuh Apa Ya gitu Bukan pengalihan Enggak Jadi apa Jadi kayak Apa ya Itu sih Banyak tuntutan Yang harus dirangkul Sama perempuan kan Jadi sekian banyak Tuntutan tersebut Dan Kiki merasakan itu Iya Gimana cara Menalui Serba salah nggak sih Jadi perempuan tuh Nggak tahu saya Enggak Saya nggak tahu juga Iya kayak Dikit-dikit Misal Apa ya Kerja gitu Ngapain Cewek kerja Gitu Kan nanti juga nikah Ngurusin dapur Ngurusin anak Dapat dia siswa juga Dari suami Terus nanti Dinafkahin suami Emang ya Terus Terus Kalau misalkan Nggak kerja Ih nggak kerja Baru lulus Udah dikuliahin Nggak kerja Ngapain gitu Buat apa kuliah Gitu kan Terus kalau misalkan Belum punya anak Nih Kemana kok bisa Nggak punya anak Gitu kan Terus kalau udah punya anak Masih umur segitu Punya anak Kayak gitu kan Misalnya Kayak Salah gitu Jadi perempuan Mau jadi Kayak gimana Gitu Sebaik-baik perempuan itu Kan sekarang Standar apa ya Kesempurnaan perempuan tuh Kayak ada di mata netizen Gitu Anak digital banget Digital banget Sampai sakit banget Jadi ukurannya sekarang Bukan masyarakat Tapi netizen Iya Benar Masyarakat sih Belum tentu karena netizen itu Belum tentu masyarakat Karena bisa aja robot Akun-akun robot Otomatis gitu Hujatannya Iya Terus yang dilalui Kiki Merasa itu Perempuan serba salah Iya Apa memang Kayak gitu sudah Kalau jadi perempuan Tidak bisa emang Tidak serba salah Sebenarnya serba salah tuh Sesuai Fleksibel gak sih Bisa dimanapun Mungkin Oh tergantung lingkungannya Iya mungkin karena Faktor lingkungan Dan kiki berada di lingkungan itu Terkadang 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 Presentasinya lebih sering Atau lebih jarang Lebih jarang Alhamdulillah sih Berarti Tantangannya gak terlalu kuat juga Iya Cuman kan miris gitu Kalau lihat Sesama perempuan di Seperti itu Sesama perempuan Iya Berarti Ini sebenarnya Versusnya bukan Perempuan versus Laki-laki Perempuan versus Perempuan Enggak sih Kayak Gimana Maksudnya Perempuan Itu perempuannya Kayak di Mendowngrade Iya Mendowngrade Iya kan Perempuan versus Perempuan namanya Kayak julid gitu Terus yang dialamin Kiki yang paling sering Perempuannya Atau laki-lakinya Yang julid Dua-duanya sih Yang paling sering Tapi lebih banyak Cowoknya sih Yang lebih banyak Cowoknya Apa biasanya Dari sisi apa Biasanya Apa ya Gak tau Kayak kemarin aja sih Misalnya kita Kayak ikut suatu Apa Lomba Kayak kemarin kan Kiki Di Duta Kampus Kayak Cowok kan Padahal cowok nih Udah diem nih Gak ngomong apapun Dateng set Oh jadi finalis Ya finalis Duta Kampus Ya iyalah kamu Orang modal Doang gitu Modal cantik doang Modal fisik gitu Kayak Tapi kadang Ceweknya tuh Agak rese gitu Kayak menambahin Iya lah Orang modal fisik doang Keterima Gitu Aduh Kayak udah Gak no komen Gak no komen Berarti komen Eh no komen Gak no komen Maksudnya tadi ngomong gak bisa berkata-kata gitu Kayak Ya udah lah ngapain kita anggapin gitu Nanti Malah Apa biasanya yang Yang dirasakan saat Ada Hujatan seperti itu Sebagai perempuan Apa ya Kayak merasa Perempuan Yang mendapat Perlakuan dari perempuan Yang Tidak Mengenakan Harusnya kan Di pandangan saya Perempuan harus menjadi penguat perempuan Support Women support Women Iya Tapi itu tidak Tidak yang Tidak support gitu Ya gimana ya Sedih kan Kayak Ya ternyata kayak Aku mau progress Jadi manusia progress tuh Di mata mereka Ada yang kurang ini ya Gitu Apa aku harus Jadi timnas gitu Jadi timnas Yang dibangga-banggakan gitu Kayak Salah gitu kan Kan kita punya Apa ya Target gitu Untuk Bisa Menaikan kualitas diri Tapi malah mereka Kayak gak mendukung gitu Apa yang paling Membuat Teriris Hatinya Kiki Dari beberapa perkataan perempuan Apa ya Yang pernah dialami Saya mikir Berapa menit nih Itu tadi sih Ya iyalah Masuk modal Fisik doang Terus Kadang juga ada Apa ya Body shaming Body shaming gak sih Apa sih Kalau dari Kiki sendiri Apanya yang di body shaming Ini tebal gitu Gembul Ya Allah Kan enak Kalau roti Berarti banyak isinya Kenapa yang tak protes Kamu protes aja ke Tuhan Gitu kan Tapi Kiki merasa gak Apa Apa yang mereka katakan benar Atau sebenarnya Apa yang mereka katakan Sebatas Goyon gitu Menurut Kiki Kadang Kalau sekali kan Goyon ya Kalau diulang-ulang Kayak Nyari masalah aja Kayak gak ada topik lain Yang mau dibahas Terus kamu tuh Nyari celah Untuk Bikin emosi Banyak musuhnya mungkin Enggak lah Bisa tau Iya sih Iya sih kan kita gak tau ya Iya Karena kita memang Tidak bisa mendengarkan Apa Kata hati Kita cuma punya Dua tangan Untuk menutup talinya Tidak bisa membungkan Membungkam Luat orang lain Buat apa dibungkam Biarin aja Ya kadang kan gitu Ada tipikal cewek yang Harus Klarifikasi satu-satu Ada yang Udah lah aku gak mau dengerin Gitu Kalau Kiki Tipikal yang Tipikal yang Not totalingnya sih Not totalingnya Tapi tetap Sakit banget Gitu Iya Kiki dari perkataan mereka Yang soal duta kampus tersebut Itu bahwa Bermodalkan Hanya sebatas Physically saja Cantik lah Memang cantik Dalam Alhamdulillah Perempuan semuanya cantik lah Iya Gak mungkin ganteng dong Wah iya kan Makanya kok protes Iya ya Alhamdulillah Itu Hanya Bener gak Menurut Kiki Atau gak sebenarnya Enggak sih Enggak Enggak dong harus Apa pembenaran dari Kiki Ngadip ke kamera Apa Jadi karena Tentunya gak di modal fisik ya guys Jadi karena kita tuh Ada Tiga Apa ya Tiga unsur Harus Ada dalam duta Ada brand Beauty Behavior Brandnya itu Tentang kecerdasan Kemudian Beauty Tentang Beauty emang Artinya cantik kan Tapi Kan gak Apa ya Mengartikan Sebuah kecantikan fisik Gitu kayak Bagaimana kalian bisa ditempatkan Dalam suatu Inner beauty Inner beauty Atau bisa tampil Sesuai kondisi Seperti itu Kayak Baju Pake baju rapi Dan sesuai Tempat gitu Itu udah dimasuk Kriteria beauty Terus Behavior yang yang paling penting Attitude Mau gimana pun Dua unsur tadi Kalau gak ada attitude Yang kita gak bisa Oh berarti Kiki Ini mau ngasih tau Bahwa kepada orang Yang cuma Kiki Saya bukan karena soal itu Karena tiga tersebut Kayak Karena beauty Is nothing without brand But brand is nothing without attitude Apa sih artinya Gitu kan Gitu kan Oh Kirain nanya Bener Iya Dari tiga kategori tersebut Menurut Kiki Atau yang disampaikan juri Kiki unggulnya dimana Nah itu Belum Lihat sih Belum pernah disampaikan sama juri Belum Tapi Ada sih Akumulasi nilai itu ada Yang tertingginya di apa Belum tau Loh Gak nerima Nerima Kok bisa gak tau Iya Lupa Kayak Kalau menurut Kiki Menurut Kiki Dari tiga-tiga itu Keunggulan Kiki Dimana yang bisa Dalam artian Menang Ketinggian Bank yang Peserta yang lain Nah itu lupa sih Gak lihat maksudnya Gak lihat Menurut Kiki Menurut saya Ketiganya dong Ini tiga kali pertanyaannya Menurut Kiki Takut Takut salah jawab kan Beda sama data Maksudnya Gak masalah Saya gak peduli sama data itu Netizen peduli sama data Gak masalah Tapi saya gak peduli sama data Saya pengen tau versi Kiki Karena saya gak ngetes Kiki Jadi saya gak bisa nilai Versi Kiki Yang unggul dari ketiga kategori tersebut Itu yang mana Behavior mungkin Behavior Attitude nya Iya Insya Allah Insya Allah Yakin Yakin Apa Bukti kenapa Kiki Mengatakan bahwa saya Tampaknya paling unggul Di behavior Karena saya gak terlalu cantik Karena saya gak terlalu Pintar Katanya gak fisik Iya kan Tadi Oh gak terlalu cantik dari dalam Cantik dari luar Enggak Dari dalam dong Mending dari dalam Terus gak terlalu Cantik dan gak terlalu Pintar Kalau pintar kan masuk UI Nyesel nih kuliah sekarang Enggak dong Loh kok ngomong kayak tadi Enggak Iain tuh memberikan banyak hal Untuk saya gitu Cuman UI Lebih memberikan banyak hal Terhadap Kiki maksudnya Enggak Enggak Ini nanya Memastikan Takut ada yang salah paham Belum Tama-tama bisa S2 Gak terlalu Biasiswa di AIN Enggak 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 mau Dikasih Biasiswa di AIN Oh mau Yang gimana Enggak perlu Takut Salah ngomong Iya Cewek ini Takut banyak ketakutan Kenapa Emang Takut salah ngomong Nanti jadi ini lagi Jadi apa Apa ya Jadi thumbnail nanti Viral Loh kok Kalau yang dibutuhkan kan itu Iya Kalau yang sekarang Tapi Kiki butuh itu Enggak sih Enggak Kenapa Orang sekarang banyak loh Yang cari popularitas Apalagi populer Di media sosial Enggak Belum Loh Saya nanya Kiki kenapa Enggak mau cari itu Gitu maksudnya Enggak Bukan Ranahnya aja kayaknya Jadi kurang nyaman Kurang nyaman Karena viral Iya Pernah viral Enggak 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 Siapa tau memang Karena belum viral Jadinya enaknya viral Takut sih Apa yang ditakutkan Enggak takut Takut Iya Apa yang ditakutkan Takut tidak bisa Memberikan contoh yang baik Gitu Terus Jadi gak enak kan Kemana-mana Kalau viral Kayak Diintilin Gitu Terus Sekarang gak diintilin Diintilin sih Hah Hmm ya Loh kok Kok jadi Jadi Iya Berarti Setiap orang nih Sahabat KTV Setiap orang itu Punya pilihan hidupnya Masing-masing Punya karakter Masing-masing Dan punya kesibukan Masing-masing Dan punya kecenderungan Masing-masing Jadi kita tidak bisa Memaksakan Orang lain Sama dengan kecenderungan kita Nah itu juga Dan kita terkadang Memang tidak bisa Untuk menjadi orang lain Nah terakhir nih Dari Kiki Apa yang ingin disampaikan Terhadap Orang Saya langsung mau minta Terhadap orang-orang Yang sejauh ini Sering Sering mendowngrade Kiki Lebih ining sih Lebih punya Respek Sama orang lain Kalau Ketik Mungkin kita Belum tahu Rasanya Di posisi yang Kita didowngrade Seseorang Tapi Jika kita Ada potensinya Untuk mendowngrade Seseorang Coba deh Kalian Bebalikkan Hal itu Pada diri kalian Kalian bisa Nggak Nerima hal itu Ketika Kalian Diperlakukan Seperti itu Karena itu Akan sangat Menyakitkan Jadi Lebih Diperlebar lagi Respeknya Terhadap orang lain Kita sesama perempuan Ataupun Para laki-laki Juga Nggak sepantasnya Untuk Merendahkan Atau Seperti Apa ya Mencaci Seseorang Bahwa kita Bahkan kita Belum tahu kan Apa yang sudah Dilewati Orang tersebut Apa yang sudah Dikorbankan Seperti itu Jadi Lebih Respek lagi ya Dengerin Ya Sahabat KTV Itulah Yang bisa Diambil Dari Perbincangan Kali ini Mungkin Ada Baiknya Yang Dibaik Diambil Aja Yang Menurut Kalian Kurang Baik Ya Nggak usah Diambil Aja Bukan Untuk Dikritik Juga Kalau Mau Kritik Juga Masalah Sebenarnya Kalau Saya Tidak 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 Ya Sahabat KTV Yang Sangat Diingat Oleh Saya Itu Adalah Kita Harus Menghargai Orang Lain Kalau Kita Ingin Dihargai Oleh Orang Lain Saya Syait Minta Hidi Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima